Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel rupiah di GBAI Apa kabar Bapak ibu guru, Bapak ibu kepala sekolah dan Bapak ibu pengawas Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak ibu dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah Dalam video ini Bapak ibu kita akan membahas tentang cara merubah dan mengirim rekomendasi peridikat kinerja kepala sekolah Oleh pengawas atau tim kerja Bapak ibu Bapak ibu sebagaimana kita ketahui bahwa setelah pengawas melakukan penilaian praktik kinerja Dan perilaku kerja kepala sekolah Maka langkah selanjutnya pengawas akan mengirimkan rekomendasi peridikat kinerja kepala sekolah Kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah Selanjutnya kepala dinas pendidikan akan menetapkan peridikat kinerja kepala sekolah Nah bagaimanakah cara pengawas sekolah di dalam merubah dan mengirim rekomendasi peridikat kinerja kepala sekolah Kita akan bahas Bapak ibu Bapak ibu sebagaimana yang kita ketahui bahwa rekomendasi peridikat kinerja kepala sekolah Itu dihasilkan dari analisis kemdik putristek atas seluruh data pengelolaan kinerja kepala sekolah Di setiap satuan pendidikan Bapak ibu yang kemudian nantinya akan ditindak lanjuti oleh kepala dinas pendidikan Nah pengawas sekolah dapat melakukan perubahan rekomendasi penetapan peridikat kinerja kepala sekolah Bapak ibu sebelum dikirim kepada kepala dinas pendidikan dan kepada kepala sekolah Nah perubahan ini maksudnya apa Perubahan ini Bapak ibu dimaksudkan untuk bisa memastikan bahwa penilaian yang diberikan kepada kepala sekolah Itu akurat, objektif dan mencerminkan kinerja kepala sekolah secara keseluruhan Nah langsung saja Bapak ibu bagaimana cara pengawas di dalam melakukan perubahan rekomendasi Dan juga mengirimnya kepada kepala dinas pendidikan dan juga kepala sekolah Caranya Bapak ibu bahwa Bapak ibu pengawas sekolah masuk ke akun PMM Sebagai tim kerja Bapak ibu kemudian klik lakukan penilaian Setelah klik lakukan penilaian Bapak ibu Maka langkah berikutnya adalah cek penetapan Bapak ibu Klik cek penetapan Setelah klik cek penetapan Bapak ibu Bapak ibu bisa melihat informasi disini Bapak ibu Bahwa disini berarti kalau 0 Bapak ibu ya Berarti ini belum ada yang terkirim Bapak ibu masih 0 per 2000 Kemudian disini ada keterangan bahwa kirim rekomendasi predikat kinerja ke kepala sekolah dan dinas pendidikan Kemudian tertera ada rekomendasi predikat kinerja yang dapat dikirim sekarang Kemudian silahkan Bapak ibu klik mulai Setelah klik mulai Bapak ibu Bapak ibu bisa mencermati Bapak ibu disini ada berapa Bapak ibu kepala sekolah yang predikat kinerjanya siap untuk dikirim Dan statusnya Bapak ibu ya Nah jika sudah Bapak ibu bisa langsung klik mulai kirim Setelah klik mulai kirim Bapak ibu Bapak ibu bisa melihat data yang akan dikirim Bapak ibu Bapak ibu bisa melihat disini Data nama kepala sekolah jenjang jabatannya Kemudian untuk rating praktek kinerjanya Kemudian rating perilaku kerja dan predikat kinerjanya Bapak ibu bisa cermati satu persatu Kemudian setelah itu Bapak ibu bisa klik lanjut kirim Setelah klik lanjut kirim Bapak ibu maka akan muncul tampilan seperti ini Lanjut kirim ke kepala sekolah dan dinas pendidikan Setelah dikirim rekomendasi predikat kinerja tidak dapat diubah kembali Dinas pendidikan akan memeriksa dan melanjutkan proses Mohon ketik kalimat ini pada kolom persetujuan Nah Bapak ibu silahkan menulis kalimat persetujuan di kolom ini Bapak ibu perhatikan huruf besar kecilnya dan juga tanda titiknya Karena apabila terdapat ketidaksamaan antara contoh dengan disini Bapak ibu Dengan yang Bapak ibu tulis di kolom sekalipun itu tanda titik Maka klik lanjut ini tidak akan berwarna dan bisa diklik lanjut Bapak ibu ya Maka pastikan Bapak ibu menulis kalimat persetujuan dengan benar Kemudian klik lanjut Setelah klik lanjut Bapak ibu berikutnya akan muncul tampilan seperti ini 15 rekomendasi predikat kinerja Misalnya 15 Bapak ibu sejumlah rekomendasi predikat kinerja yang Bapak ibu kirim Sudah dikirim ke kepala sekolah dan dinas pendidikan Anda dapat melanjutkan pengiriman jika ada yang belum dikirim Mohon cek secara berkala Silahkan klik saya mengerti Setelah klik saya mengerti Bapak ibu Nanti di halaman penetapan rekomendasi predikat kinerja Sudah akan ada perubahan Bapak ibu Kalau semula masih 0 Maka berikutnya akan berubah menjadi angka sejumlah predikat kinerja yang Bapak ibu kirim Setelah pengawas mengirim seluruh rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah Kepada kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Maka tugas pengawas sudah selesai Bapak ibu di seluruh tahapan pengelolaan kinerja kepala sekolah Sebagai tim kerja di platform Merdeka Mengajar Selanjutnya pengawas dapat menunggu kepala dinas pendidikan untuk melakukan penetapan predikat kinerja kepala sekolah Jika kelak kepala dinas pendidikan telah melakukan penetapan predikat kinerja kepala sekolah Maka pengawas sekolah dapat melihat predikat kinerja kepala sekolah Yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan melalui dokumen evaluasi kinerja kepala sekolah Demikianlah Bapak ibu sedikit berbagi tentang bagaimana cara merubah dan mengirim Rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah oleh pengawas atau tim kerja Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh